Jadi, untuk paragraf pertama, misalnya, The Great School of Management of Global University in Tokyo will work with the Tiamor Nippon Foundation Innovative Leader Fund to support the construction work in era destroyed by the deadly earthquake in Japan in March 2011, the school said in a statement last Friday. Lalu, dari paragraf pertama, kita sudah melihat bahwa sekolah, bisnis sekolah di Tokyo bekerja sama dengan Nippon Foundation akan bekerja sama untuk men-support rekonstruksi di wilayah yang hancur karena gempa di Jepang pada Maret 2011. Lalu, di paragraf kedua, kita juga pasti sudah bisa lihat bahwa proyek ini bertujuan untuk menemukan solusi untuk bisa membantu komunitas yang terkena bencana tersebut. Lalu, bisa juga digunakan untuk melihat tabel. Tabel di sini bisa dilihat dari title tiap kolom, ada bulan, sales volume, berarti maksudnya ada penjualan, Tarif kontel, tulis Ouais, Tijek Tan. Lalu, receive. Atau misalnya merupakan dana yang diperima. Tarif kontel Sejurut kompeng, Tarif kontel, Tarif kontel, Tarif kontel, Tarif kontel, Tarif kontel, Tarif kontel, Volumenya, volume terbesar pada bulan Februari, terendah pada bulan Naret. Jadi, diperhatikan di angka-angkanya supaya kita bisa menerjemahkan melalui kalimat. Atau selama kurung waktu 1 tahun, the highest sales volume happens in October with 221. And the lowest sales volume happens in March with 81. Lalu ada Scanning. Scanning is a technique you often use to search keyword or ideas. Scanning ini biasanya untuk mencari keyword atau ide. Biasanya digunakan dalam kamus, or dictionary, or telephone book. Contoh simple, ketika kita ingin mencari nomor telepon ke seorang di dalam kontek HP kita, terkadang kita akan membaca list nomor yang ada di HP dengan cepat sampai menemukan nomor yang kita tunjuk. Proses itu dinamakan Scanning. Jadi, bisa merupakan nomor atau angka, letter atau huruf. Misalnya, H, A, M, dan sebagainya. Atau bisa melalui proses atau langkah-langkah atau steps. Kalau ini, biasanya kita gunakan ketika mengikuti instruction tertentu. Misalnya, ketika kita ingin mencari nomor telepon baru, kita harus berhati-hati-hati. dan mencari nomor telepon. sometimes you don't need to read the whole manual book you can guess simply looking for the steps terakhir berdasarkan kata-kata sebelum atau sesudah dari apa yang ingin kita cari for example lalu ingin mengetahui bagaimana cara mengatur volume suara di HP kalian maka kalian cukup mencari keyword yang mencari misal setting atau volume atau panggilan sehingga akan cepat menemukan hal yang ingin sebagai salah satu cara latihan kalian bisa membuka kamus dan cari kata-kata yang ada di slide ini dengan cepat kalian bisa juga mengukur berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencari kata-kata tersebut dengan tanya ada yang mau coba? terima kasih terima kasih terima kasih